Bupati Kebumen Arief Sugianto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi melunching Gerakan Kembang Kenari atau Gerakan Kekuatan Masyarakat Membangun Kebon Pangan Lestari di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Petanahan, Kamis 8 April 2021. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, Program Tani Mulyo. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka mempercepat penganengkaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Bupati Kebumen dalam sambutannya menyampaikan, Kembang Kenari merupakan langkah awal untuk mencapai ketahanan pangan yang dimulai dari lini terkecil, yaitu keluarga, yang nantinya akan membawa dampak yang baik ke depannya. Menurutnya, gerakan ini menjadi penting karena dapat memanfaatkan lahan yang terbengkalai maupun yang belum optimal, membantu memotong anggaran kebutuhan dapur rumah tangga, mencukupi gizi keluarga, dapat memanfaatkan hasilnya, mendukung penurunan kemiskinan melalui kegiatan padat karya, penanganan daerah stunting, serta penanganan daerah rentan rawan pangan. Untuk itu, Arief mendorong hilirisasi produk pertanian dengan mengolah berbagai komoditas yang dimiliki agar memiliki nilai tambah. Lebih lanjut, Bupati juga mengingatkan terkait Surat Edara No. 526-269-2021, tanggal 8 Maret 2021, beri hal gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk menjadi landasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan di Kabupaten Kebumen dengan mengoptimalkan pekarangan sebagai sumber pangan di tingkat keluarga. Bupati meminta agar segera diimplementasikan hingga ke unit terkecil dalam satuan desa. Kalau adanya ketahanan pangan, stunting di Kabupaten Kebumen kami sangat positif, kami sangat yakin akan dapat teratasi dengan baik. Kita tahu bahwa sayur mayu di Kabupaten Kebumen harganya cukup tinggi daripada Kabupaten yang lain. Sehingga kita selaku masyarakat harus peduli bagaimana tanaman seperti ini hadir di sekitar Pajanangan. Dalam kesempatan ini juga diberikan bantuan stimulan untuk 44 kelompok penerima manfaat kegiatan pemanfaatan pekarangan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tri Hariono menjelaskan bantuan tersebut terdiri dari sumber dana APBN tahap penumbuhan melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk 22 kelompok masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Tahap pengembangan melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sumber dana APBN untuk 9 kelompok masing-masing 15 juta rupiah. Selanjutnya, bantuan berupa benih tanaman dan sarana peralatan senilai masing-masing 28 juta 516 ribu rupiah untuk 11 kelompok dengan sumber dana APBD Kabupaten Kebumen serta bantuan untuk 2 kelompok dengan masing-masing mendapat 55 juta rupiah dengan sumber dana DAK Non Fisik. Dengan bantuan ini, Tri Hariono menghimbau agar para penerima bantuan melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan agar menjadi sumber pangan di tingkat keluarga bahkan dapat menambah pendapatan keluarga. Dari Jati Mulyo Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.